Intro Mas Bro, sebelum kita lanjutkan videonya Saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Oktober 2024 Teman-teman ya Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini Kalau join nanti ya Tapi kita akan spill dulu STS yang masih jalan saat ini guys Yaitu STS September sampai tanggal 30 nanti Nah, kita lihat di sini teman-teman ya Ini adalah perform hari ini dari STS rekomendasi September Ini tanggal 13 ya Kita bikin videonya Nah, kita dapat profit di Excel nih guys Excel TP singkat ini menu swingnya Teman-teman, swing itu anti-CL guys Terus Unique cuan Saratoga kita kena CL memang hari ini Terus Silo ini guys TP swing 1 Pani cuan PTMP cuan Nice cuan Trin cuan RAM cuan KMDS cuan Memayang ya 10 menu CL 1 Swingnya TP 2 Dan di STS Oktober Teman-teman akan dapat Tabel ya Data ya 174 saham Yang akan bagi dividend di tahun 2025 Berserta perkiraan dividend dan yieldnya Teman-teman, luar biasa Ini contohnya nih Kita di bulan Februari Ada 4 saham yang menarik Yaitu PJA, MEKA, PCTM, ARNA Itu yieldnya kita udah ada IPS-nya kira-kira segini Dan perkiraan dividendnya segini Teman-teman, langsung tabelnya ini ada 175 saham Ya, langsung Cat saya aja Bagi teman-teman Mau dapet tabel ini Teman-teman Gabung STS Oktober Langsung dapet free Tabel ini Teman-teman ya Oke ya Kita lanjut ke videonya Selamat 10 menit Dari Fajar Daily Dan kali ini Kita bahas rekomendasi saham Buat besok Di tanggal 2 Ya, tanggal 2 Oktober Teman-teman Nah, hari ini IISG-nya transaksinya besar sekali Ya, besar sekali Itu Di pasar nego Teman-teman ya Di pasar nego Di sini Dan hari ini IISG-nya bener-bener ribbon ya Wow, mantep ya Ribbon Saya gak nyangka aja Ini IISG bisa ribbon Padahal kemarin Itu net sale-nya triliunan Sekarang ribbon Langsung guys Bentuk bulis harami ya Semoga aja naik lagi lah Untuk marketnya teman-teman Tapi saya belum sempat entry ya Saya pengen lebih ke bawah lagi Mungkin ke 7.300 Kayak gitu guys Atau 7.200 7.300 gitu Biar kita dapat barang-barang bagus Saya belum entry Malah udah ribbon duluan Ya, gak apa-apa guys ya Oke ya Disini asingnya Masuk ya guys 500 miliar Lihat disini Dan ini transaksinya 41 triliun Itu di saham aman guys Disini ya Aman ya Di pasar nego Teman-teman Saham aman Oke ini guys Nego Kita lihat Nah ini guys ya Ini 30M Ini kok 41 10M-nya dimana ya 10T ya Ini triliun ya 30 triliun Ini Tukeran aja sih IFK IFG itu guys Saya gak tau Ngapain mereka gitu ya Kok Tukeran doang Tuker-tuker barang Nah kita akan bahas 8 saham Untuk besok tentunya Tanggal 2 Yang pertama kita bahas BRPT dulu guys ya Nah ya Jika nyari bond Dan BRPT disupport Ini bisa jadi Apa namanya Apa Watchlist untuk besok Teman-temannya BRPT ya Kita lihat BRPT 1070 Nah hari ini Untuk BRPT Itu kita lihat MG-nya masuk guys ya AC-nya NHL tipis ya Disini memang File-nya ya lumayan rame sih 55 miliar gitu MG-nya masuk nih Di harga closing ya Teman-teman ya Semoga aja besok Naik ya Kita lihat dari tanggal 1 Teman-teman untuk BRPT Nah ini ada YP Ada IF nih AVG mereka di 1130 Nah untuk besok Mungkin berpotensi lah Ke 125 1130 lah Untuk si BRPT ya Kalau misalnya IHS yang dukung Disitu teman-teman Nah disitu guys Ganti warna Putih Jadi mungkin target Untuk BRPT Ata dekat ke 120 120 130 lah Nah disini BRPT juga bentuk Bulis harami ya guys ya Sorry guys Lidah saya Karena saryawan Jadi mungkin agak Kartol gitu ya Nah disini Kalau teman-teman Lihat ya Untuk BRPT Kalau dia ke Harga 115 Dia akan bentuk Namanya double bottom Nah kalau misalnya Tembus ya Targetnya ke 1200 Kalau misalnya Nampes ini Terus gak tembus ya Targetnya bisa turun lagi Ke 150 Jadi istilahnya 115 Itu di BRPT Itu adalah Resistance kuat Resistance Resistance yang Menentukan Nah lihat aja Nanti kalau Kelihat aja Ke 125 Itu gak kuat Nah disel dulu aja guys Nah teman-teman Berikut BRPT Bisa ambil Di 1070 Untuk TP-nya Mbd sekitaran Kurang lebih 125 lah Kalau Marketnya mendukung Besok guys Oke lanjut Salam yang berikutnya Salam dari Telkom Nah Telkom guys Nah Telkom ini Sebenernya guys Saya nunggu disini 2920 Saya udah bahas kemarin ya Cuman ini sebenernya Saya udah nunggu Udah antri guys Saya udah antri Baidu dis 2930 2920 Sampai 2950 Saya udah antri Baidu Kata hari ini Ripon Ya Ya cecil aja lah Sekarang ya Saya juga gak jamin Gitu Telkom bisa sampai Ke 2900 Lagi gitu Ya lebih baik Cecil aja dulu Daripada Kelewat gitu ya Nah kalau misalnya Turun lagi ya Kita bisa FEG done gitu guys Untuk si Telkom ya Malah tak Close guys Nah Telkom guys Seperti ini Ya guys Hari ini kita lihat Untuk Telkom Nah hari ini Telkom Bener-bener Diburong asing ya guys 53 miliar asing masuk ya BKZP Nah ini Mereka masuk juga Di AVG Close ya Di 30-20 Nah kalau kita lihat Dari sebulan ke belakang Teman-teman Disini Asingnya masih net pay 1 triliun hampir 1 triliun AVG mereka Di 3100an lebih Nah Nah Telkom juga Berpotensi ke situ lagi lah Untuk Telkom Dalam jangka dekat ya Kalau IH yang dukung Seharusnya bisa lah Telkom ke 3100 Ke atas lagi Ya Untuk Telkom Nah bagi teman-teman Ikut Telkom Bisa cil disini Untuk karya ATP nya Diatas 3100 Kalau teman-teman sabar Sabar ya Kalau sabar Sampai nanti Mungkin awal tahun Ya gitu guys Targetnya Ke 3400 Disini teman-teman Nah disini Nutup gap Dan saya yakin 100% Ini Keyakinan saya tuh 100% guys Ini yang saya ngomong 100% Telkom ini bakal Kesini lagi Bakal ngutup gap Yakin saya 100% Cuman waktunya kapan Ya gak tau Tapi kalau Apa namanya Waktu terkuatnya ya Saat dia mau bagi Dividend Di tahun depan Berarti di Mei tahun depan lah Nah gitu guys Untuk jangka-jangka Dekat dulu aja lah Kita ke 3100 Oke lanjut Saham yang berikutnya Itu saham dari BES Batu licin guys Nah BES ini juga Nah kalau ini Saham gorengan ya Kalau BRP dan Telkom tadi kan Saham blue chip ya Nah kita ngomong Saham yang Small cap lah Kalau teman-teman Gak suka saham blue chip Karena terlalu lama Ya bisa masuk Ke saham BES ini Kalau BES ini kan Teman-teman Lihat aja Sehari naik 12% Tadi kita Cuan di Boba guys 16% loh Sehari loh Nah tapi kan kita Masuknya ya Gak banyak Jadi walaupun Cuan persen gede ya Tentu aja kecil Beda sama Telkom Kalau Telkom Cuan 2% Udah Udah Mblende Karena masuknya kan Ratusan juta Beda kan gitu guys Kalau BES Kayak gini BES Terus tadi Boba Masuknya paling Cuan 2-3 juta Cuan gede kan Tetap kecil aja Kayak gitu guys Kita lihat BES Nah disini ada PF Ada XL CC Masuk di BES Nah BES ini Kalau hari ini rame Besoknya masih rame Dia masih naik Menjulang-julang tinggi Jadi teman-teman bisa masukin Watchlist ini Seharusnya bisa menjulang tinggi Targanya bisa ke 200 Semoga lah Bagi teman-teman BES bisa ambil 188 TPNB Di sekitaran 200 Oke lanjut saham yang berikutnya Yaudah saham dari Suri Kitiw Nah Suri Kitiw guys Ya Maja Akung Ini juga di Akung Suri Kiti guys Dan ini lagi Ngetes resistnya ya Di MA50 ya Nah kalau tembus Kesini targetnya Teman-teman Jadi kalau masuknya Porsinya diperhatikan Jangan terlalu banyak Teman-teman Kalau kalau Saham Suri ini Teman-teman Agak bikin Hati kita Nggak tenang Kalau ngehold ya Beda sama Telkom Waktu itu Saya Telkom Sempat minus Itu 5% lebih Dan masuknya banyak ya Waktu ke Telkom Ke 2700 Waktu itu Tapi saya masih tenang aja Hold Karena Telkom gitu ya Terus akhirnya Cuan 3100 3200 Nah kalau Macam saham kayak gini Kan kita Nggak tenang juga Ngehold Walaupun nanti Nanti juga bisa Naik lagi Tapi kan Nggak tenang aja Bikin hidup Nggak nyaman Jadi kalau Main di saham kayak gini Porsinya Kecil-kecil aja Oke ini Bareng YP Teman-teman Di sini Di YP juga AVG-nya di 111 Nggak terlalu jauh Dari closingnya Nah Bikin memiliki Suri bisa ambil Di 114 NTP-nya Di sekitaran 120 Untuk si Suri Oke Kita harus par 2 Teman-teman Ya Di